Intro Yang paling gak bisa di skip itu adalah minum air putih, itu harus. Dan setelah minum air putih, biasanya aku bangunin isa, kita sarapan sama-sama, dan lain-lain. Intro Aku biasanya suka kukus sayur-sayuran, kayak brokoli, wortel, kembang kol. Intro Karena aku suka coba-coba masak, jadi aku pilih lebih suka cooking, nilainya 9. Jadi kalau aku lagi gak ada kegiatan, biasanya aku suka eksperimen bikin masakan sesuatu untuk isa ataupun suami aku. Dan sekarang aku lagi coba untuk selalu makan brown rice karena lebih sehat, jadi takaran dan sajiannya juga harus lebih tepat. Dan aku selalu pakai Miyako MCM586BH, karena warnanya lucu, cantik, bentuknya juga beda dari rice cooker lain. Dan yang paling penting, hasil akhirnya tuh lebih pulen. Jadi dari awal MPAC aku selalu memperkenalkan isa ke makanan yang berbeda-beda, supaya cita rasa yang dia rasakan juga berbeda-beda dan gizinya juga tercukupi. Dan aku selalu menerapkan pada saat makan, harus duduk di meja makan. Awalnya pasti berantakan banget, makanannya berantakan kemana-mana. Cuma lama-kelamaan dia suka pada saat jam makan dan terbiasa makan sendiri. Bagi aku kualitas alat masak itu penting banget ya, apalagi untuk masakan yang akan kita makan. Jadi kalau misalnya kualitasnya nggak bagus atau sertifikatnya nggak ada, kayaknya aku ragu untuk menggunakannya. Di pagi hari, biasanya setelah aku sarapan sama isa, main sama isa, dan aktivitas sebagai seorang ibu sudah selesai, aku pasti sempetin untuk olahraga. Nah, aku biasanya harus minum smoothie sebelum olahraga supaya ada tenaga. Dan aku selalu pakai blender dari Miyako. Sekarang aku lagi pakai tipe BL152PFAPW. Yang menjadi favorit aku itu blender Miyako tipe BL52PI. Itu pokoknya udah favorit aku banget. Karena ada fitur yang bisa membuat es batu menjadi halus-halus salju. Dan tabungnya itu juga anti pecah, jadi aman banget untuk digunakan di rumah. Aku paling sering bikinin isa nasi high-num chicken, karena isa tuh suka banget. Dan untungnya masakan ini bisa dimasak di rice cooker Miyako. Aku pakai rice cooker Miyako tipe MCM586BH. Karena pancinan noelian hitamnya 10 kali lebih tahan lama dan lebih tebal. Oke, kalau untuk makan siang, favorit aku stir-fry chicken. Kalau untuk makan malam, suami aku suka banget steak sama mashed potato. Yang pasti olahraga dan menjaga pola makan. Dan aku berusaha semaksimal mungkin untuk makan makanan yang rendah gula. Jadi di rumah, aku pakai rice cooker Miyako tipe MCM721LST. Karena ini adalah penanak nasi yang low sugar. Biasanya kalau habis berkegiatan di luar, terus cuaca hujan, aku suka banget buat sup. Karena sup kan bisa menghangatkan badan. Nah, biasanya sup yang aku buat tuh yang berbahan dasar kaldu ayam. Aduh, susah. Tapi oke, kalau disuruh milih, aku akan milih rice cooker Miyako tipe MCM559SBC. Kenapa? Yang pertama, karena warnanya itu minty green. Jadi lucu dan estetik kalau ditaruh di dapur. Jadi lebih cantik. Yang kedua, kapasitasnya juga lebih besar. Bisa menampung hingga 2 liter nasi. Jadi cukup masak sekali untuk makan seharian. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Pancinya itu sudah pancinan awal. Jadi anti lengket 10 kali lebih tahan lama. Sampai jumpa. Sampai jumpa.